Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Masdul 48 Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang intercooler Dan sudah banyak teman yang tahu kan fungsi dari intercooler sendiri itu kan Dia fungsinya untuk mendinginkan angin panas yang dari turbo Nah, tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang kerusakan yang sendiri itu apa Dan gejala yang dihasilkan dari kerusakannya itu apa Nah, di sini kerusakannya itu dia ada kebocoran di pipa-pipa kornya sini Nah, agak silau teman-teman Di sini, intinya di pojok-pojokan sini lah Nah, di pojokan-pojokan bawah sini Di sini, kalau gitu di sini Yang sering terjadi itu gitu Kalau ini, ini pecah ini Nah, pecah Bisa kelihatan gak ini Nah, ini biaya pecah Kalau ini nyata pecah Gara-gara pecahnya gara-gara kena getaran tinggi kan dari mesinnya Penyakit Penyakit normalnya itu biayanya di pojokan-pojokan situ Nah, kalau ini kan mulai ada bocor di sini Di retakan hitam Nah, ini kan Nah, ini Kalau kayak gitu kadang ada bocor itu di sini Di sini-sininya Di sebelah sininya Nah, itu biasanya itu kena gesekan Dari selang gas Kalau gak selang gas ya selang kopling gak gitu Kadang selang dari PTO Nah, kalau kena gesekan itu Biasanya malah yang kalah itu Aluminiumnya Malah berlubang kayak gitu Biasanya Nah, itu Efek yang dihasilkan dari kebocoran ini Itu biasanya tenaganya itu akan Berat Akan lemah kayak gitu Ya, pasti banyak super-super yang gak tau lah Gejalanya itu kayak apa Jadi, kalau sudah timbul gejala berat kayak gitu Tenaganya gak seperti biasanya Nah, itu Hal yang dicek pertama itu Biasanya harusnya itu Di turbonya Kalau turbonya aman Nah, dia Terus coba Kalau turbonya itu aman Terus coba di Bos-bos yang jalur turbonya Nah, jalur turbonya sini Nah, kalau hostnya aman Baru dicek di Intergulernya Kayak gini Ya, teman-teman Cukup sekian info dari saya Semoga bermanfaat dengan Sedikit info dari saya ini Wabila ada salah kata Maupun ucapan Tolong dimaklumi Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati